Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Selamat pagi Sahabat Explorer Melanjutkan dari vlog kemarin Saya masih berada di area Tunnel 10 Untuk Kereta Cepat Indonesia Dan di pagi hari ini juga Saya akan sedikit mengulasnya kembali Dan melihat seperti apa kelanjutannya Dan jangan lupa Pastikan Anda sudah subscribe Channel WDH Sena Explore Tanpa basa basi Check this out Saya lanjutkan sedikit pembahasan Tentang progres kereta cepat ini Jika dilihat ke arah depan Di area Tunnel 10 ini Relatif lebih datar Untuk posisi relnya nanti Beda sekali Dengan yang ada Di area sebelum masuk stasiun pada larang Yang posisinya Lebih tinggi Atau seperti melayang Sahabat Explorer Sehingga Sehingga Dari arah sebelum masuk stasiun pada larang yang baru Itu posisinya akan menurun Ke depan area Tunnel 10 ini Yang ada di belakang saya Memang di area ini Belum dilakukan pengecoran atau pengaspalan Sehingga Untuk bantalan dan relnya Belum bisa dipasang Meskipun demikian Menurut saya Progresnya ini Sangat cepat sekali Dan mudah-mudahan Kedepannya Channel Tunnel Widya Sena Explorer Bisa memberikan informasinya Saat pemasangan Bantalan Dan rel Yang ada Di depan Tunnel 10 ini Saya akan Melihat Tunnel 10 ini Dari samping atas Menggunakan Tangga Yang ada Di depan saya Sebelum membahas Tunnel 10 ini Sedikit cerita Dari saya Dulu Di area Tunnel 10 ini Merupakan dataran tinggi Untuk area Pemukiman warga Dan ada juga Area pesawahan Dan Satu Dari 13 tunnel Kereta cepat Yang ada Menurut sumber Tunnel 10 Yang paling sulit Pengerjaannya Mengapa demikian Karena Di area Tunnel 10 ini Baik di atas Maupun di belakangnya Merupakan Pemukiman warga Dan juga Area Pesawahan Maka dari itu Dinas terkait Yang melakukan Pengerjaan Pengaboran Terowongan Harus lebih Ekstra Hati-hati Agar tidak terjadi Hal-hal Yang diinginkan Belum lagi Di inlet Tunnel 10 Di atasnya itu Ada Lintasan Rel Kereta api Yang aktif Hingga saat ini Atau mungkin Dari sahabat Railfan pun Ada yang mengetahuinya Yaitu Di area Tikungan Berat Atau tikungan Besar Area pada Larang Sedikit info saja Tanel 10 ini Menurut sumber Memiliki panjang Kurang lebih 1230 meter Dan jika ada kesalahan Silahkan Boleh dikoreksi Dan tulis di kolom komentar Semoga Kereta cepat Di Indonesia ini Cepat realisasi Di tengah Peradaban dunia Dengan Transportasi Yang semakin canggih Meskipun Ini pertama kalinya Di Indonesia Saya sebagai warga Indonesia Sangat bangga sekali Mudah-mudahan Proyek kereta cepat ini Atau progres Kereta cepat ini Cepat terrealisasi Dan tidak hanya Pengerjaannya Atau relasinya Hanya Jakarta Sampai Bandung Mudah-mudahan Pemerintah dan dinas terkait Bisa menghubungannya Hingga ke Surabaya Besok di inlet Tunnel 10 Di area Tikungan besar Pada larang Dan saya Akhiri dulu Melihat progres Dari tunnel 10 Di area Pada larang ini Sahabat ekspoiler Dan saya akan lanjutkan Melihat Di tunnel 10 Tapi di bagian inlet Yang menarik Yang menarik Yang menarik buat saya Untuk dikunjungi Dan untuk memberikan informasinya Jangan lupa Like, comment, and subscribe Channel WDASNX4 Agar saya lebih bersemangat Kembali memberikan informasinya Mohon maaf Apabila ada kekurangannya Kritik dan sarannya Tulis di kolom komentar Harap dengan sopan Maju terus Kereta cepat Indonesia Maju terus Perkereta apian Indonesia Salam sejahtera Bagi kita semua Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di vlog berikutnya Terima kasih telah menonton